Warga RT01 RW01 Desa Kubangjaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Ahad Petang dibuat geram menengok kondisi jalan teropong yang rusak parah. Kegeraman ini dilampiaskan warga dengan menanam sebatang pohon pisang di ruas jalan teropong tersebut. Hal ini ternyata mendapat perhatian anggota DPRD Kabupaten Kampar, Iib Nur Saleh. Pihaknya yang langsung turun dan menengok kondisi jalan tersebut. Kunjungan dari politisi Partai Golkar ini bersamaan dengan agenda reses yang digelau wakil rakyat tersebut di kawasan RT01 RW01 Dusun 4 Kasang Kulim, Desa Kubangjaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Agenda reses ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan segala keluhan dan aspirasinya. Ketua RT06 Hendrik mengatakan kerosakan jalan ini dah terjadi selama tujuh tahun lebih. Ini suatu bentuk demo yang sudah cukup lama kita perjuangkan untuk jalan ini, Pak. Jadi inilah demo kita yang seperti Bapak lihat sendiri. Entah sampai kapan, tidak ada hentinya kita terutama warga teropong, PRT, PRW-nya untuk memperjuangkan jalan ini, Pak. Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Iib Nur Saleh menyatakan keluhan warga ini akan segera disampaikan saat pelaksanaan agenda rapat paripurna laporan reses dari masing-masing anggota DPRD Kampar nantinya. Di wilayah teropong ini tentu jalan, karena memang jalan ini merupakan permasalahan yang sudah menahun di sini. Jadi kita sampaikan tadi, insya Allah di perubahan, APBD perubahan provinsi ini, pengerasan atau BES dan teropong akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau melalui arahan Pak Gubernur, Pak Andi Rahman. Iib Nur Saleh berharap segala keluhan masyarakat, khususnya dalam perbaikan jalan teropong, dapat dianggarkan dalam APBD perubahan 2017. Sementara untuk hot mic-nya, dapat dikejakan di APBD murni tahun 2018 mendatang. Rapelindo melaporkan.